Teman-teman, Rahimani, Rahimankumullah Sekarang kita masuk awal juz 12 Awal juz 12 Mulai dari surat Hud, ayat yang ke-6 Allah SWT berfirman Dan tidak satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa Di bumi ini, melainkan semuanya dijamin Oleh Allah SWT rezekinya Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya Sebagian ahli tafsir menyebutkan Yang dimaksud dengan tempat kediaman adalah dunia Dan tempat penyimpanan adalah akhirat Dan menurut ahli tafsir yang lain Maksud tempat kediaman adalah tulang sulbi Dan tempat penyimpanan adalah Rahim Semua tertulis dalam kitab yang nyata Di Allahul Mahfub Dan Dialah Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi Dalam 6 masa Yang ini Dalam 6 hari Dan arashnya Arash tempat beristiwa Allah Ada di atas air Agar Allah SWT menguji siapakah diantara kalian Yang lebih baik amalan-amalannya Jika Engkau berkata Kepada penduduk Makkah Sesungguhnya Kalian akan dibangkitkan setelah mati Nistaya orang kafir itu akan berkata Ini hanyalah sihir yang nyata Dan sungguh Jika kami tangguhkan azab Terhadap mereka Sampai waktu yang ditentukan Nistaya mereka akan berkata Apakah yang menghalanginya Ketahuilah Ketika azab itu datang kepada mereka Tidaklah dapat dielakkan Oleh mereka Mereka dikepung Oleh azab Oleh siksa Yang dahulu mereka Memperolok-olokannya Dan Jika kami berikan rahmat kepada Manusia Kemudian rahmat itu kami cabut kembali Pastilah Ia menjadi putus asa Dan tidak berterima kasih Dan Jika kami berikan kebahagiaan Kepadanya Setelah ditimpa bencana Bencana yang menimpanya Nistaya dia akan berkata Telah hilang bencana itu Dariku Sesungguhnya Dia merasa sangat gembira Dan bangga Kecuali orang-orang yang sabar Dan mengerjakan kebaikan Mereka memperoleh ampunan Dan pahala yang besar Maka Boleh jadi Engkau Wahai Muhammad Wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hendak meninggalkan sebagian Dari apa yang diwahyukan Kepadamu Dan dadamu Sempit karenanya Karena mereka akan mengatakan Mengapa Tidak diturunkan Kepadanya Harta kekayaan Atau Datang bersamanya Malaikat Sungguh Engkau Hanyalah seorang Pemberi peringatan Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Pemelihara Segala sesuatu Bahkan Mereka mengatakan Dia Ya'ni Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Telah membuat Buat Al-Quran itu Katakanlah Jika demikian Datangkanlah Sepuluh surat Semisal dengannya Ya'ni Semisal dengan Al-Quran Yang dibuat-buat Dan ajaklah Siapa saja Di antara kalian Yang sanggup Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Jika kalian Adalah orang-orang Yang benar Maka Jika mereka Tidak memenuhi Tantanganmu Maka katakanlah Ketahuilah Bahwa Al-Quran itu Diturunkan dengan Ilmu Allah Dan bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada ilah Yang berhak diibadahi Dengan benar Selain Allah Azza wa Jal Maka Maukah kalian Berserah diri Ya'ni masuk Kedalam agama Islam Siapa saja Menghandaki Kehidupan dunia Dan perhiasannya Pasti kami Berikan balasan Yang penuh Atas pekerjaan Mereka Di dunia Dengan sempurna Dan mereka Di dunia Tidak akan Dirugikan Itulah orang-orang Yang tidak Memperoleh Sesuatu Di akhirat Kecuali Hanya Neraka Dan Siasyalah Di sana Apa yang telah Mereka usahakan Ketika di dunia Dan terhapuslah Apa yang telah Mereka kerjakan Maka Apakah orang-orang kafir Itu sama dengan Orang yang sudah Mempunyai bukti Yang nyata Yaitu Al-Quran Dari Tuhannya Dan diikuti Oleh saksi Darinya Ada yang Menafsirkan Saksi Di sini dengan Malaikat Jibril Al-Islam Dan juga Ada yang menafsirkan Al-Quran Sebagai saksi Ataupun Nabi Muhammad Sebagai saksi Sallallahu alaihi wasallam Kata Allah Dan Diikuti oleh Saksi darinya Dan sebelumnya Sudah ada pula Kitab Musa Yang menjadi Pedoman dan Rahmat Mereka beriman Kepadanya Ya'ni Al-Quran Maka siapa saja Mengingkari Al-Quran Di antara Kelompok-kelompok Orang Quraish Makan Rakalah tempat Yang diancamkan Baginya Karena itu Janganlah Engkau ragu Terhadap Al-Quran Sungguh Al-Quran itu Benar-benar Dari Tuhanmu Tetapi Kebanyakan manusia Tidak beriman Dan siapakah Yang lebih Zalim Daripada Orang yang Mengada-adakan Suatu kebohongan Terhadap Allah Azza wa Jal Mereka itu Akan dihadapkan Kepada Tuhan mereka Dan para saksi Ya'ni Malaikat Nabi-Nabi Dan juga Anggota badan Seorang hamba Dan para saksi Akan berkata Orang-orang inilah Yang telah berbohong Terhadap Tuhan mereka Orang-orang inilah Yang telah berbohong Terhadap Tuhan mereka Ingatlah La'anat Allah Akan ditimpakan Kepada orang Yang zalim Yaitu Mereka Yang menghalangi Dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menghandaki Agar Jalan itu Bengkok Ya'ni Mereka Berusaha agar Orang lain Mengingkari Agama Islam Yang benar Agama Tauhid Yang benar Kemudian kata Allah Dan mereka itulah Orang yang tidak percaya Adanya hari Akhirat A'udhu billahi Sami'al alim Minas syaitanir rajim Wa ma min Dabatin Fil ardi Illa Anallah Rizquha Illa Ala Allah Rizquha Weyaklam Mustakarraha Womustawdaha Kul Mer ringing Du unknown To Viya Kiita Beyim Wahoo Samaawoet Wala Rove Furuk Sitä Ey Ayat Tou Woko Kan Arshu Uoh Khan mari selamat menikmati 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 selamat menikmati